Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kali ini saya akan mengontrol bagaimana cara membuat sebuah plan baru di Solidworks ada di fitur ini di Revenge Geometry ini plan baru plan baru ini pada Solidworks itu umumnya dapat digunakan dalam beberapa situasi ya terutama ketika kita perlu membuat geometry atau fitur yang tidak dapat dibuat pada bidang default bidang default kan ini kan plan ada front plan bidang depan top plan bidang bawah dan right plan bidang kanan ya misalkan kita membuat sebuah bidang yang miring ya sesuai dengan kebutuhan sketch kita misalkan di atas kita coba membuatnya caranya mudah ke fitur kemudian di Revenge Geometry kita pilih yang plan untuk first reverse nya kita pilih face yang ini kemudian second reverse nya kita pilih edge yang ini nah kemudian kita dapat mengatur sudutnya ya nah kita dapat berubahnya misalnya ini kan 30 sudut face ini dengan plan ini kita dapat mengubahnya menjadi 15 misalkan nah seperti ini setelah itu kita tinggal klik ok saja nah akan muncul sebuah plan baru yang bernama plan 1 ini ya kita dapat men-scetch plan 1 ini sesuai dengan kebutuhan desain kita ya nah itulah secara sederhana ya manfaat membuat plan baru itu sebenarnya membuat membantu kita untuk mendesain sebuah part sesuai dengan kebutuhan kita misalkan part nya disini ada sebuah kemiringan disini mulai dari disini gaunt metrinya ya maka kita perlu membuat plan baru nah yang lebih kompleks lagi misalkan kita ada sebuah point misalkan yang buat titik-titik 3D point arch misalkan saya buat point ya misalkan kita membuat ada kita hubungkan sebuah ada 3 point tidak 3 titik nah misalkan kita akan memotong point ini ya plus ini jadi kita membuat plan baru seperti ini plan nah kemudian kita pilih point-point yang ini jadi titik-titik yang ini nah maka akan muncul sebuah plan baru dan klik ok saja mulai-mulai ini misalkan kita memotong kemiringan dari 3 point titik ini nah kita tinggal plan saja kita hubungkan line kemudian kita potong nah ini kan desain yang lebih kompleks ya kita dapat menumpukan point-point ini dan membuat sebuah plan baru misalkan saya contohkan ya dari plan 2 ini ya kita membuat sebuah potongan ya nah sini misalkan kita hubungkan saja nih line dan ini line line dan line yang ini kita tinggal potong saja misalkan sini ke atas dan klik ok nah ini sangat membantu ya sebuah plan baru ini kita hidekan saja line kita hapus saja part yang tadi sebagai contoh saja ya nah kemudian ee pelayanan ini juga ee difungsikan untuk membuat plan baru ya untuk membuat partan atau mirorkan memirorkan sebuah ee fitur misalkan saya membuat face pada face yang samping kiri sebuah lubang ya misalkan disini saya buat yang lebih besar saja lubangnya 15 misalkan seperti ini kita potong kedalaman kedalamannya adalah 5mm dan klik ok nah kita dapat memirorkan fitur ini ke sebelah face yang paling kanan ini dengan dengan plan ya yaitu caranya kita ke mirror mirrornya face to mirror mirror face atau plannya kita dapat mirorkan dengan right plan ya dari plan samping dan klik ok nah jadi plan ini sangat-sangat bermanfaat khususnya untuk membuat mirroran atau pattern pola baru plan ini digunakan untuk membuat kebutuhan desain kita ya misalkan kita membuat plan baru dari face yang ini jaraknya kesana 10mm jadi kita buat plan disini misalkan ini 10mm ya maka akan membuat sebuah plan bro jika kita menambahkan jumlahnya jika ke 5 maka akan membuat sebuah 5 plan baru disini jika jika arahnya ke dalam kita dapat membaliknya dengan flip offset checklist nah seperti ini sederhana dan mudah kemudian misalkan kita membuat plan di edge yang ini yaitu edge yang menghubungkan face ini dengan face ini secara mudah plan kita dala dahulu kita pilih face yang ini kemudian face yang ini maka akan membuat plan edge yang menghubungkan kedua face yang ini dengan sudut 90 derajat kemudian kita dapat membaliknya flip offset sesuai kegunaan kita ya apakah seperti tadi apakah seperti ini ya kembali lagi ke kebetulan desain kita secara sederhananya sebuah plan ini kita membuat plan baru itu untuk membantu kita dalam membuat desain sesuai dengan kegunaan kita yaitu membuat fitur yang miring seperti tadi yang plan yang pertama kemudian untuk membuat geometri atau permukaan yang kompleks nah misalkan ini ada 3 titik titik point tadi kita dapat membuat plan nya dengan menghubungkan titik 3 point tadi kemudian membuat referensi misalkan kita membuat plan dari face ini jaraknya 10 mm kita dapat menambahkan jumlah plan nya dari face ini kita offsetkan 10 keluar maka akan dapat muncul seperti ini dan plan ini juga bermanfaat untuk membantu kita memirorkan fitur seperti tadi lubang ini nah sekian bahasa dari saya bagaimana cara membuat plan baru yaitu plan baru ini kita gunakan untuk membuat geometri yang fitur yang tidak dapat dibuat dengan bidang default misalkan dari front plan top plan dan right plan semoga bermanfaat mohon maaf apabila saya terabot kesalahan dan menyalaikan baterai ini saya pribadi mohon maaf makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh